Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman teman semua pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi aplikasi manajemen tagian kos baik langsung saja saya akan login disini ada 3 level user yaitu admin, pelanggan dan karyawan saya login sebagai admin saja disini ada dashboard untuk pemasukan hari ini total pendapatan, total pengeluaran dan sisa saldo disini ada menu setting untuk mengubah logo terus nama aplikasinya apa bisa diganti kemudian disini ada data pengguna untuk menambahkan user ada admin dan karyawan karena data pelanggan itu ada di data anak kos nanti otomatis ter-create usernya login dengan nomor hp kemudian passwordnya 123456 disini ada data kamar bisa tambah misalnya kamar 1 harganya 500 ribu per bulan simpan nah seperti ini kalau ini sama kamar 1 diubah saja deh kamar 12 oke kemudian disini bisa ubah juga ya tadi sudah dicoba ini sudah hapus juga ini saya hapus saja hapus nah seperti itu ya kemudian disini ada transaksi pembayaran ini adalah data pembayaran bulan ini tahun 2022 ya kalau mau menambahkan bulan Januari tahun 2023 kita harus buat form terlebih dahulu kita pilih oh disini tahunnya belum ada ya nanti kalau udah berhenti tahun akan otomatis berpindah ya 2023 seperti itu seandainya kita belum buat tagian bulan November kita buat form nah seperti ini ya kita simpan nah kemudian kita cari yang kita buat tadi November cari nah ini ya kita bayar nah kita bisa kirim WA juga kirim WA nanti akan terhubung ke WA web ya nah seperti ini nah ketika belum bayar maka notifnya seperti ini ya kita buat bulan Oktober notifnya adalah seperti ini panjang seperti ini ya kemudian disini ada cetak bukti bayar nah seperti ini cetak bukti bayarnya bisa digunakan untuk print dark metric ya nanti menyesuaikan lebarnya kemudian disini ada cetak tagian semua pelanggan ya nanti disini muncul semua nih gitu kemudian yang bisa dimulakan adalah data anak kos ya disini tambah nah seperti ini ya ada nama alamat dan lain-lain ini kamarnya ya seperti itu kemudian disini ada kas masuk dan kas keluar bisa tambah ubah dan hapus kalau yang dari data transaksi maka tidak dapat diubah ataupun dihapus ya karena ini adalah inputan dari sini nih dari data transaksi ini kalau betul bayar maka otomatis disini akan berkurang nah seperti ini ya oke ini bisa tambah ubah dan hapus sekian ada laporan kas masuk dan kas keluar bisa di bentar tanggalnya kita cetak nah seperti ini ya oke teman-teman kurang lebih seperti ini untuk aplikasi untuk tagihan kos ya sekian demonya kalau beri menat silahkan WA di nomor WA saya yang ada disini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh